Dinas Sosial Kota Ambon bersama dengan Satpol PP mengamankan salah seorang lansia bernama Midun 82 tahun. Pengamanan lansia itu berlangsung di Pasar Gambus, Keluran Uri Tetu, Kota Ambon, pada Kamis, 30 Mei 2024. Kepada Tribun Ambon Kom Jumat, 31 Mei 2024, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Reni Tehubiulu mengatakan pengamanan dilakukan setelah Kepala Dinas Sosial Kota Ambon menerima laporan dari Kepala Pol PP saat melakukan pembongkaran lahan pada Senin, 27 Mei 2024. Dijelaskan, sesampai di lokasi, mereka melakukan pendekatan agar wilayah itu bisa dibersihkan dan kakek Midun dapat diamankan. Namun diterangkan bahwa ia menolaknya dan hanya meminta dipulangkan ke asalnya di Papalia, Sulawesi Selatan. Dalam menunggu informasi keluarga lansia itu, Dinas Sosial sementara menaruhnya di rumah Singgah Walang Bahagia, Desa Paso, Kota Ambon. Diterangkan, selama kakek lansia tinggal di rumah Singgah, semua kebutuhan akan ditanggung oleh pemerintah Kota Ambon. Hari Senin atau Selasa Senin ini dihubungi oleh Kasar Pol PP untuk turun sosial pendekatan dengan Opa dulu. Opa sekarang ini mau dilakukan pembongkaran ya. Cuma sisa Opa sini sih untuk tinggal sendiri dengan Midun. Opa Midun ini tinggal dengan Pak Aswan. Nah setelah kakek lansia tinggal dengan Opa, Opa ingin pulang. Opa ingin pulang ke Buton Papalia. Nah akhirnya kakek lansia turun pendekatan ya, Opa-Opa sudah bersedia pulang. Ya sementara ini kakek lansia penelusuran keluarga di Buton Papalia untuk Opa nanti pengembalian. Jadi sementara ini kakek lansia aman karena Opa di rumah Singgah Walang Bahagia, Paso, Provinsi Maluku punya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.